Jadi langsung saja kita tuangkan kopi bubuknya ke dalam gelasnya ini Jadi kita buat Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan channel Sokratip Membahas seputaran integratif yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari Baik teman-teman, bagaimana kabar teman-teman semua Mudah-mudahan kita semua tentunya dalam keadaan sehat walafiat ya Dan rezeki kita berkah selalu Baik teman-teman, di video kali ini Sokratip akan berbagi lagi satu tips atau ide yang sangat-sangat bermanfaat sekali Yang nantinya teman-teman bisa coba di rumah ya Jadi langsung saja teman-teman simak videonya mulai awal sampai akhir Supaya nanti teman-teman juga bisa mempraktekannya di rumah Nanti di akhir video teman-teman saya akan terangkan hasil dan kegunaannya ya Oke, langsung saja kita ke tutorial teman-teman Oke teman-teman, yang pertama kita siapkan terlebih dahulu kopi bubuk seperti ini ya Jadi diusahakan kopi bubuk yang tanpa gula teman-teman Jadi bisa yang kopi bubuk sasesan bisa juga Jadi tergantung teman-teman saja menyesuaikannya di rumah ya Jadi langsung saja kita tuangkan kopi bubuknya ke dalam gelasnya ini Jadi kita buat 2 sendok saja seperti ini Oke Oke teman-teman kurang lebih seperti ini ya Bisa terlihat ya Ini pastinya nanti hasilnya sangat-sangat luar biasa Nah kemudian kita siapkan bahan yang kedua teman-teman Tentunya sangat mudah juga kita dapatkan ya Oke disini saya menggunakan madu teman-teman Nah jadi yang perlu kita siapkan bahan yang kedua itu adalah madu ya Tentunya ini sangat mudah kita dapatkan ya Jadi sebenarnya lebih bagus itu madu murni teman-teman Namun jika teman-teman tidak mempunyai madu murni ya Bisa dibeli madu sasesan juga di warung-warung terdekat di rumah teman-teman Dan ini kita perlukan teman-teman 2 sendok juga Jadi kita masukkan saja Kita campur dengan kopinya teman-teman Nah ini pastinya nanti hasilnya sangat-sangat luar biasa ya Oke Satu Nah oke teman-teman Kita siapkan perlunya 2 sendok ya Oke kita pinggirkan terlebih dahulu Oke teman-teman terlebih dahulu ini kita aduk ya Oke teman-teman kurang lebih seperti ini Nah kemudian proses selanjutnya kita siapkan air panas ya Nah jadi diusahakan air panas yang baru mendidih teman-teman Ini baru saja saya panaskan Langsung saja kita tuangkan saja airnya Ini masih luar biasa panas Oke teman-teman kurang lebih seperti ini Kemudian kita pinggirkan terlebih dahulu Nah ini kemudian kita aduk secara merata ya Supaya bahan yang sudah kita siapkan ini Bercampur dengan sempurna dan matang dengan sempurna teman-teman Jadi ini sangat-sangat mudah kita praktekan ya Jadi terbuat dari bahan alami Yang tentunya berhasil dalam keseharian kita pastinya teman-teman Nah oke teman-teman kurang lebih seperti ini ya Jadi campuran kopi dan madunya sudah siap kita buat Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman Nah disini saya terangkan terlebih dahulu hasil dan kegunaannya ya Nah yang pertama teman-teman hasil kopi campur madu ini sangat mujarab Sangat ampuh untuk meningkatkan energi teman-teman Jadi bagi teman-teman yang mengalami lemas loyo ya Ini bisa teman-teman coba di rumah Untuk kembali menormalkan energi teman-teman ya Nah yang kedua hasil kopi campur madunya ini adalah Untuk meningkatkan kualitas stamina teman-teman Jadi ini sangat mujarab juga sangat ampuh juga Untuk meningkatkan kualitas stamina bagi pria terkhususnya Dan juga bisa digunakan oleh perempuan juga teman-teman Nah yang ketiga ini sangat mujarab juga sangat ampuh juga Untuk mengatasi gangguan impotensi teman-teman Jadi apabila teman-teman yang mengalami gangguan impotensi Atau untuk mengatasi gangguan impotensi Ini bisa teman-teman praktekkan di rumah ya Nah yang keempat teman-teman ini bisa menguatkan jantung ya Nah jadi ada empat teman-teman khasiat dan kegunaan kopi campur madu ya Namun perlu diingat teman-teman bagi yang mengalami gangguan hipertensi ya Ini tidak boleh diminum dan dikonsumsi teman-teman Nah oke teman-teman nah sekarang kita akan langsung minum saja ya Nah ramuan kopi campur madu ini Seperti biasa saya akan menggunakan ini teman-teman Oke langsung saja kita minum ya Bismillahirrahmanirrahim Oke teman-teman bisa terlihat ya Jadi ramuannya ini sudah habis ya Tinggal sedikit lagi ya Oke mudah-mudahan tutorial kali ini bermanfaat untuk kita semua ya Jadi jika teman-teman suka dengan video soal kreatif Boleh bantu like komen dan subscribe ya Jadi kurang lebih saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini mantap sekali teman-teman